Pusai pelaksanaan pemilihan umum Pilpres dan Legislatif, KPU Bojonegoro melakukan rapat evaluasi dan pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan, evaluasi KPU menerima berbagai aduan, seperti alat peraga kampanye yang dipasang di pohon sehingga membuat pohon rusak dan mati. Beginilah rapat evaluasi kampanye yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bojonegoro. Dalam evaluasi dihadiri dari berbagai parpol dan unsur-unsur lainnya, seperti aktivis selingkungan. Dalam evaluasi ini, KPU menerima berbagai aduan terkait pelanggaran kampanye saat pemilu kemarin, seperti alat peraga kampanye yang dipaku di pohon dan stiker yang ditempel di tiang listrik dan aduan lainnya. DTK-nya untuk kaitannya dengan evaluasi terkait dengan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU kepada peserta pemilu tahun 2019. Koreksinya, catatannya apa saja, ini akan menjadi catatan kami untuk nanti kami sampaikan kepada KPU RI. Tadi beberapa sudah muncul ide-ide yang bagus, mulai bagaimana mengatur keadilan pada konteks yang semuanya butuh. Misalnya teman-teman calang ini semuanya butuh memasang, tetapi diketentuannya memang harus dibatasi. Nah, ruang ini menjadi satu catatan-catatan juga untuk kami sampaikan kepada KPU RI. Dari hasil evaluasi nantinya akan menjadi laporan KPU, sehingga dalam pelaksanaan pemilu berikutnya bisa dilaksanakan dengan tertib, serta para peserta pemilu bisa lebih tertib agar tidak melanggar aturan.